Pertama, terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada agama yang memberikan toleransi terjadinya terorisme kekerasan. Apalagi sampai membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungan. Karena itu, seluruh tokoh agama mengutuk perbuatan itu. Nah, karena itu maka masyarakat supaya tidak terprovokasi dengan pemahaman-pemahaman atau pemahaman keagemaan atau pemahaman dalam menyelesaikan soal-soal ketidakadilan melalui cara-cara kekerasan dan radikalisme. Itu tidak. Pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan kontra radikal terorisme. Radikal terorisme ini terus-terus kita berikan kejelasan bahayanya dan kita menilminasi. Kemudian juga bagi mereka yang sudah terprovokasi, itu kita melakukan deradikalisasi dan pembinaan. Karena itu upaya-upaya pemerintah ini akan terus dilakukan. Karena ternyata masih ada, sel-sel itu masih ada. Kadang-kadang tidak muncul, tapi satu ketiga tiba-tiba muncul. Karena itu masyarakat harus waspada terus. Masyarakat harus ikut membantu tokoh agama juga ke masyarakat bekerjasama dengan aparat keamanan untuk disamping memberikan pemahaman juga, melakukan pengawasan dan pencegahan. Kemudian terjadinya tindak radikalis. Terima kasih telah menonton!